Dan dalam situasi pandemi COVID-19, Rapin TNI Polri diikuti oleh seluruh jajaran yang diadiri oleh 180 perwira tinggi TNI dan Polri yang dilaksanakan secara tatap muka dan dilaksanakan secara virtual. Namun, Rapin TNI Polri adalah wadah untuk menyatukan pola sikap dan pola tindak, termasuk strategi, dalam mendukung kebijakan pemerintah. Sesuai dengan perintah Bapak Presiden yang disampaikan saat memberikan pembekalan Istana Presiden Jakarta tadi pagi adalah TNI Polri tetap mendukung dan melaksanakan penegakan disiplin protokol kesehatan, termasuk juga mendukung 3T dan mendukung pelaksanaan PPKM sekala mikro. TNI Polri juga diminta untuk mendukung pelaksanaan vaksinasi dan TNI Polri sudah menyiapkan untuk dikerahkan ribuan tenaga vaksinator baik TNI dan Polri untuk melaksanakan vaksinasi di akhir bulan Februari tahun 2021 ini. Dan TNI juga diminta untuk mendukung distribusi vaksin ke seluruh wilayah Indonesia. TNI juga diminta untuk terus memantau pelaksanaan PPKM sekala mikro yang berbasis RT dan RW. Kemudian TNI Polri juga diminta untuk mendukung iklim investasi terkait dengan situasi, kondisi, keamanan yang kondisi. Dengan kehadiran dari Kementerian Ibu Min Kiu, dari Menteri Kesehatan, dari Kementerian BUMN, dan dari Komnasang, sebagai narasumber telah menguatkan pola tindak TNI dan strategi TNI termasuk Polri dalam mendukung kebijakan pemerintah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. 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 TNI dan Polri dalam mendukung program pemerintah untuk menanggulangi perkembangan publik dan mengembalikan perubahan ekonomi nasional. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. dengan perumatologi dan perumatologi.